Intro Kabar dirawatnya ibu mertua Rafi Ahmad, Rita Amalia Karena mendengar kabar jika Rafi memiliki hubungan istimewa dengan pedangdut Ayu Ting Ting Akhirnya dibantah oleh Rafi Kamis malam kemarin Di hadapan sejumlah awak media, Rafi memang tidak membantah jika ibu mertuanya sakit Namun hal itu tidak sampai membuat rita Amalia ibu mertua Rafi sampai dirawat Seperti yang belakangan santer diberitakan Rafi menandaskan kalau sakit ibu mertuanya tersebut disebabkan karena faktor kelelahan fisik Bukan disebabkan oleh faktor lain seperti mencuatnya kabar Jika ia dan Ayu Ting Ting menjalin hubungan istimewa Yang sampai akhirnya hubungan itu diketahui oleh keluarga gigi istri Rafi Mama Rita udah pulang ke rumah gitu Yang udah pulang ke rumah juga kemarin cek aja Cek, 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 itu pulang ke rumah jadi gak Nah dirawat saya juga bingung beritanya Aduh ada-ada aja Yang paling penting sama Mama Rita baik-baik sama gigi juga baik-baik Semua juga baik-baik, hembuh aja semuanya Pokoknya nanti deh Sabtu Minggu kalau ada acara Tidak ada yang mengingi, biar enak Iyalah itu ada-ada aja Merasa dirinya tidak sedang menjalin hubungan khusus dengan Ayu Ting Ting Raffi kemudian menegaskan kalau hubungannya dengan Gigi istrinya selama ini baik-baik saja Bahkan Kamis malam kemarin Raffi sudah mantap ingin mengajak Gigi dan Rafatar putranya ke sebuah acara Namun karena kondisi Rafatar yang kurang baik, rencana Raffi mengajak istri dan anaknya pun kandas di tengah perjalanan Sebagai publik figur, Rafi menyadari betul jika dirinya tidak lepas dari serotan kamera Termasuk dalam pergaulannya sehari-hari Dengan sejumlah teman wanitanya, Rafi pun tak menutup mata jika situasi itu bisa saja dijadikan orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya Seperti kabar terakhir yang berkembang, wajah Rafi terlihat seperti habis dipukuli Lantaran ia kedapatan baru saja bertemu Ayu Ting Ting di sebuah apartemen Atas munculnya kabar itu, Rafi lagi-lagi membantahnya Gini lah intinya kalau kita di depan layar itu yaudah Maksudnya kayak gue gitu sebagai artis, ada yang gosipin, ada yang suka, ada yang gak suka Yaudah kita mah, kalau gue mah dari rumah ketahuan Termasuk kabar lain yang santer beredar melalui media sosial Rafi juga tak membantah jika dirinya sudah terlalu sering diberitakan tak sedap Tak mau dipusingkan dengan sejumlah berita yang muncul akhir-akhir ini Rafi pun menegaskan sikapnya bahwa selama ini ia selalu menemersatukan keluarga di atas segalanya Akhirnya juga sosmed, ada yang begitu-begitu yaudah gak apa-apa Kalau saya sih dari dulu gak pernah pusing-pusing Yang paling penting keluarga lancar, kerjaan lancar, semua lancar Amin, amin, amin Kabar dirawatnya ibu mertua Rafi Ahmad Rita Amalia Karena mendengar kabar jika Rafi memiliki hubungan istimewa dengan pedangdut Ayu Ting Ting Akhirnya dibantah oleh Rafi Kamis malam kemarin Di hadapan sejumlah awak media, Rafi memang tidak membantah jika ibu mertuanya sakit Namun hal itu tidak sampai membuat Rita Amalia ibu mertua Rafi sampai dirawat Seperti yang belakangan santer diberitakan Rafi menandaskan kalau sakit ibu mertuanya tersebut disebabkan karena faktor kelelahan fisik Bukan disebabkan oleh faktor lain seperti mencuatnya kabar Jika ia dan Ayu Ting Ting menjalin hubungan istimewa Yang sampai akhirnya hubungan itu diketahui oleh keluarga gigi istri Rafi Mama Rita udah pulang ke rumah gitu Kayak udah pulang ke rumah juga kemarin Cek aja, cek Cek, mungkin kita punya, cek Itu udah pulang jadi gak Nah dirawat, saya juga bingung beritanya Aduh ada-ada aja Yang paling penting sama Mama Rita baik-baik Sama gigi juga baik-baik Semua juga baik-baik Heboh aja semuanya Pokoknya nanti deh, Sabtu Minggu Kalau ada acara tuh ya sama gigi Biar enak Ya lah, cuma ada-ada aja Merasa dirinya tidak sedang menjalin hubungan khusus dengan Ayu Ting Ting Rafi kemudian menegaskan Kalau hubungannya dengan gigi istrinya selama ini baik-baik saja Bahkan Kamis malam kemarin Rafi sudah mantap ingin mengajak gigi dan Rafathar putranya ke sebuah acara Namun karena kondisi Rafathar yang kurang baik Rencana Rafi mengajak istri dan anaknya pun kandas di tengah perjalanan Ada-ada aja itu kabar tadi itu gigi mau ikut juga hari ini Ini tadi mau kemarinnya ikut syuting ditemenin sama gigi sama Rafathar Sampai jam satu malam Tadi juga mau datang gigi sama Rafathar mau nemenin Sebagai publik figur Rafi menyadari betul jika dirinya tidak lepas dari serotan kamera Termasuk dalam pergaulannya sehari-hari Dengan sejumlah teman wanitanya Rafi pun tak menutup mata jika situasi itu bisa saja dijadikan orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya Seperti kabar terakhir yang berkembang Wajah Rafi terlihat seperti habis dipukuli Lantaran ia kedapatan baru saja bertemu Ayu Ting Ting di sebuah apartemen Atas munculnya kabar itu Rafi lagi-lagi membantahnya Manat Serem amat Gue gak tau lah dulu masalah tiket Sekalang masa transfer gue gak ngerti apa Gak ngerti gue juga ada-ada aja lah Santai aja kalau gue gak ada dulu gak pernah pusingin Paling ketawa-ketawa aja lah Angel ya Gini lah intinya kalau kita di depan layar itu yaudah Maksudnya kayak gue gitu sebagai artis Ada yang gosipin, ada yang suka, ada yang gak suka Yaudah kita mah Kalau gue mah ada di rumah ketawa-ketawa aja gitu Termasuk kabar lain yang santer beredar melalui media sosial Rafi juga tak membantah jika dirinya sudah terlalu sering diberitakan tak sedap Tak mau dipusingkan dengan sejumlah berita yang muncul akhir-akhir ini Rafi pun menegaskan sikapnya bahwa selama ini ia selalu menomorsatukan keluarga di atas segalanya Ini juga sosmed ada yang begitu-begitu yaudah gak apa-apa Kalau saya sih dari dulu gak pernah pusing-pusing Yang paling penting keluarga lancar, kerjaan lancar, semua lancar Amin, amin, amin Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Insert Pagi kembali hadir dengan berita pertama yang cukup bombastis Dan sepertinya ini satu studio pun juga bertanya teman-teman saya juga semuanya bertanya Apakah benar ada hubungan khusus antara Rafi Ahmad dan juga Ayu Tingting Sampai dengan saat ini tidak terbukti juga ya pemirsa Jadi ini kan semuanya kan adalah kabar-kabar yang tidak diketahui kebenarannya Bahkan Rafi pun juga mengatakan banyak cerita yang dia gak tahu Jadi dia mengatakan ini adalah settingan lah Atau ini adalah bukti daripada kedekatan mereka di kamera Yang akhirnya kebawa ke kita-kita yang menduga bahwa ternyata ada sesuatu Padahal mungkin memang tidak ada apa-apa ya pemirsa Jadi nanti kita akan melihat seperti apa beritanya Tentunya di insert lagi akan kita update terus untuk anda Nah berita selanjutnya ini datang dari pasangan yang cukup kontroversial Yaitu Marsyanda dan Egy John dimana mereka lagi mesra, lagi berantem Dan kali ini kondisinya sedang berantem di social media Dan para followersnya pun menjadi saksi ketika Marsyanda dan Egy John itu saling bertukar kata Salah satunya yang dikatakan adalah Marsyanda adalah seseorang yang materialistis Wah benar gak ya? Dan sepertinya Ben Kashevani pun sudah tidak mau ikut campur mengenai hal ini Jadi kita akan langsung update anda Kita akan mengetahui seperti apa kebenaran beritanya Sesaat lagi tentunya di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!